Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sapi yang kurus itu kurus banget itu di angka 1 dan paling gemuk itu di angka 5 Atau kita bisa sebut dengan BCS atau body condition score Kita carinya biasanya di angka 1 sampai 2 nih Ini 1, 2 ini menjadi tolak ukur sapi yang biasanya kita cari Kalau dari yang lain, nah kita dari fisiknya Selain pertulangan dilihat nih apakah proporsional atau enggak Proporsional dilihat dari kepala, badan, kakinya Kemudian dilihat dari bagian kepala Ketika moncongnya itu gede atau besar Kemudian di mulutnya dia besar untuk menggapai makanan Nah itu berarti bisa jadi dia makannya juga banyak Itu menjadi salah satu trik juga nih Kalau teman-teman cari yang biar cepat gedenya seperti apa Kayak gitu Kemudian dilihat di bagian matanya Apakah matanya dia itu sayup, kuning Nah itu bisa jadi dia ada penyakit dalam Seperti penyakit hati misalnya Kayak gitu Kemudian dari mulutnya Mulutnya selain tadi yang besar dan lain-lain Itu juga dilihat apakah dia kering Atau basah Karena itu juga bisa jadi menggambarkan dia sakit atau enggaknya Apalagi kalau sampai keluar cairan seperti ingus Tapi dia berbecak-becak Putih atau sampai merah itu berarti sudah bahaya Kemudian fisik yang lain seperti pintar dan lain-lain Usahakan tidak ada Kemudian dari responsifnya Ternak itu ketika dia sehat secara normal Bertemu dengan orang asing Dia akan memberikan dua respon Kalau tidak menghindar dia akan melawan Tapi kalau dia cuma tenang-tenang saja Kemudian responsifnya rendah Jadi dia sakit atau baru tidak enak badannya Seperti itu Kita merekondisi macam-macam sih mas Tapi paling cepat kita satu bulan Kalau mulut kita sudah oke Kita jual Kalau kita terkait kriteria Atau sapi bengkelan jadi atau enggak Ya kita lihat secara fisik dari sapinya saja Paling mudah kita lihat dari BCS tadi Body Condition Score Yang ada lima tadi Yang pertama paling kurus itu nomor satu Paling gemuk nomor lima Paling enggak sapi yang jadi itu di nomor tiga Jadi pertulangannya sudah enggak terlihatan Dari bagian tulang rusuknya Paling kita cuma satu dua Dan dia tidak yang terlalu menonjol Di bagian belakang tulang ekornya Tulang duduknya enggak menonjol Kayak gitu Teman-teman dalam memelihara Yang pertama itu harus seneng dulu Seneng Karena kenapa harus seneng dulu Karena kita harus peka kepada ternaknya Ternak itu butuhnya apa Kedua Ketika kita sudah seneng Kita harus membuat habitnya seperti apa Karena ternak itu kita beli Dia enggak bisa cari makan dari luar Kita harus penuhi nih habitnya Habitnya makannya jumlahnya berapa Dan kualitasnya seperti apa Kalau dikali jeruk Di bengkel sapi sini Kita pertama kali datang sapinya Kita kasih yang namanya Anti stress Anti stress itu yang membuat Supaya ternak itu Yang stress dari perjalanan Atau dari pasar Dari peternak Dia disini itu adaptasinya lebih cepat Kemudian Tiga hari Kita full kasih hijauan Karena memang pada normalnya Kepada alamnya Sapi itu dia makanannya adalah Hijau-hijauan Rumput-rumputan Yang berserat seperti itu Kemudian Kita juga kasih yang namanya Tempe daun Tempe daun itu Bisa kita gunakan Satu hari Satu sampai Dua Picis Itu selama 5 sampai 7 hari Itu fungsinya untuk membantu Kondisi rumen Karena disana ada bakterinya Dan juga bisa sebagai Obat cacing secara alami Setelah itu Nanti di hari ketiga Kita kasih konsentrat Di konsentratnya Itu jangan hanya Sebatas teman-teman Ngasihkan sentrat Komburan Kayak gitu Itu juga harus diperhatikan Kualitasnya seperti apa Oh kalau penggemukan Berarti paling gak protein Di 13 Kalau untuk breeding 10-11 persen Juga gak masalah Nah itu dari konsentratnya Tapi kandungan Yang serah mendetail Itu juga harus diperhatikan Kalau hijauan Sama konsentrat itu Sebagai bahan utamanya Kita ada penambahan Yang namanya Mineral vitamin Dimana dia juga Membantu untuk Proses produksinya Produktivitasnya Entah daging Susu Supaya tenak cepat Mudah kawin Tidak kawin berulang Cepat bunting Nah itu Itu juga perlu diperhatikan Mineral dan vitaminnya Kayak gitu Kemudian Kalau di tempat kita Kita kasih namanya Mineral Fatimahnya Tadi Buster namanya Kemudian kita Lakukan fermentasi Fermentasi yang kita lakukan Itu adalah dikonsentratnya Menggunakan probiotik Yang memang Dikhususkan untuk Fermentasi pakan Namanya SBB Yang kita gunakan Ya gitu Dan proses fermentasinya pun Juga gak yang terlalu lama Kita 6 jam setelah fermentasi Bisa digunakan Karena secara Anaerob Terbuka Tidak tertutup Jadi simpel Ini yang paling penting Teman-teman Dalam pemelihara Air minum harus selalu ada Karena kita gak tahu nih Kebutuhan minum Sapi itu Kapan aja Dan pas di apa Kita gak tahu Jadi biarkan air minum itu selalu ada Kapanpun Ternak itu butuh Minum dan haus Dia bisa Minum itu Karena itu bisa meningkatkan Stres Ketika dia haus Pengen minum Tapi tidak ada air Kemudian Pemberan air minum Kita selalu ganti Di pagi harinya Kita bersihkan tempat minumnya Kemudian kita isi lagi Itu Kemudian sebelum Sore pada pekerja Udah pergi Kita isi lagi air minumnya Kita juga melakukan Pembersihan Satu hari sekali Nah itu Monggo teman-teman bisa Di paginya Siang atau sore Kalau kita di pagi harinya Kita pagi hari Setelah menempatkan Kita bersihkan Yaitu dari sapinya Dari Kandangnya sendiri Dari tempat pakannya Dari tempat minumnya Itu selalu kita bersihkan Setiap hari Karena bisa jadi itu Menjadi sumber penyakit Kemudian untuk Di bangkas api ini Kita bukan hanya Bergerak untuk merekondisi Kita juga membuka Pelatihan-pelatihan Bisa jadi teman-teman Kalau Cuma 1-2 orang Pengen berkunjung Pengen tanya-tanya Bisa Tapi kalau pengen Lebih mendetail lagi Ingin membuat Seperti pelatihan Kita juga Menerima Jadi teman-teman Bisa membuat grup Dari petanak-petanak Mana atau dari mana Nanti pengen Pelatihan disini Kita juga bisa Atau kunjungan Mandiri juga Tidak masalah Itu Kemudian selain itu Kita juga membuka Ada beberapa Barang yang kita jual Selain sapi tadi Kita ada konsentrat Konsentratnya Kita banyak jenisnya Ada konsentrat Untuk penggumukan domba Penggumukan sapi Untuk breeding Untuk susu Sama perbaikan Ternak Itu ada Kemudian selain itu Kita juga Ada namanya Boster tadi Boster itu Kandungannya mineral Vitamin dan ekstra gerbal Itu yang memang Sangat Core nya Buat kita Itu untuk Produktifitasnya Bisa lebih maksimal lagi Sama SBP Saus bergerpakan Itu yang kita gunakan Untuk Proses fermentasinya Aja Supaya kecernaannya Dia itu Lebih tinggi lagi Ataupun teman-teman Yang masih bingung Kalau mau melihara Paling gak kan Punya lahan untuk Menanam rumputnya Kalau belum punya rumput Bisa berkunjung disini Kita bisa Beli disini Atau mau tau Bagaimana caranya Memelihara rumput Kita bisa kasih tau Untuk kontak Nanti bisa Hubungi di 0896 7171 0790 Itu kontak saya sendiri Isan Hapi Kemudian kalau teman-teman Pengen Tahu di media sosialnya Itu ada di TikTok Itu Bengkel Sapi Atau di Instagram juga Bengkel Sapi Kalau yang di Youtube Itu ada yang namanya Agro Mix Lestari Oke Terima kasih sudah Menonton video ini Jangan lupa Subscribe di Cap Capung Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini